Dimana titik tidak masuk akalnya? Dimana titik tidak masuk akalnya? Dimana titik tidak masuk akalnya? Halas ada mobil! Oke sebelumnya, saya mau mengucapkan terima kasih dulu kepada jelmaan malekat yang sudah membakar uangnya di Saweria.com atas nama suami Kiri Suli. Bang, tutor ke Pandora, please. Aku mau nikahin Kiri Suli. Tunggu dulu nih. Lu napsuan sama yang biru-biru gini lah. Kemudian ada produser film Azab, Bang Lukas Kusmas Kiskasawe. Bapak kok lah, bahasa planet mana itu? Dan tanpa berbacot ria lagi, mari kita gas. Film yang ternyata masih memiliki 400 episode ini, gila gue kira udah mutamat bang. Instul lagi, instul lagi. Dibuka dengan seorang figuran yang datang ke rumah pemeran utama bernama Jarot untuk mengabari bahwa telah muncul Ulti Valir di pabrik si Jarot. Namun apadah ya, bukannya langsung otw ke pabrik, si Begundal ini dengan bahlulnya malah ngomong seperti ini. Gak mungkin. Gak mungkin pabrik saya kebakaran. Gak mungkin. Hal hasil, karena si Jarot udah buang-buang biling, ketika ia sampai di pabriknya, ia pun sudah melihat pabriknya rata dengan api. Goblok emang. Dan karena Valir yang salah pencet Ulti itu, membuat Jarot pun harus pasrah. Loh, loh, loh. Kok pemainnya dibakar api juga? Meratapi nasibnya yang kini harus menjadi kismin. Kesokan harinya, mereka pun harus beli rumah yang lebih kecilan. Tapi anehnya, emang kalau beli rumah bekas tuh ada perna-perniknya juga ya? Tuh, lihat. Udah ada telpon, loh. Bahkan lukisan juga, loh. Bukannya kosongan, ya, harusnya. Hal hasil, karena rumah yang mini ini membuat Jarot pun harus marah-marah, tak terima dengan kekisminannya sekarang. Bahkan, saat waktunya mencaplok makanan, si Jarot bisa-bisanya malah marah karena istrinya hanya bisa menghidangkan tempe lalapan untuknya. Saat si Jarot minta ayam goreng Uncle Mutu, istrinya pun menjawab bahwa keuangannya sekarang sudah menipis. Jadinya si Jarot pun disuruh nyari kerja dulu agar bisa makan ayam goreng. Tapi, kalian tahu apa jawaban si Jarot? Kamu jurur aku kerja sekarang hebat, ya? Dua, tiga, sorong papan, tarik papan, buah keranji dalam perahu. Minta ayam goreng harus digaskan. Suruh kerja, dia tak mau. Kesokan harinya setelah si Jarot terkena ulti dari pantun saya, akhirnya ia pun membuat sebuah lamaran untuk melamar di PT Mencari Cinta Sejati. Tapi, ya, pada perusahaan tersebut tak merekrut si Jarot karena kurangnya skill Jarot dalam bercinta. Asik. Setelah mendengar penolakan itu, ketika balik akan pulang, ia pun bertemu dengan temannya dan mengabari kalau di tempat ia bekerja, kebetulan ada pembukaan lowongan. Nah, temannya ini bekerja di pabrik sepatu. Kesokan harinya, mulailah Jarot datang ke pabrik itu. Eh, bisa-bisanya datang bawa motor, kuncinya nggak diambil. Dikira lagi di Bali kali ya. Maling lebih suka nyuri helm ketimbang motor. Saat mengenali tempat kerjanya ke si Jarot, Jarot pun tak sengaja melihat limbah kulit sepatu. Lalu, dengan otak yang kreatif, Jarot pun berniat mengubah limbah tersebut untuk dijadikan kerupuk. Kan lumayan kalau bisa dibuat kerupuk kulit. Wow, kita menemukan calon UMKM baru, guys. Cocok nih, jadi menteri. Nah, akibat melihat limbah kulit itu, ketika malam harinya saat temannya yang bernama Heru ini datang, Jarot pun secara terang-terangan kalau ia tak jadi pekerja di tempatnya karena ia sudah memiliki jalan ninjanya sendiri. Sebagai pendongkra UMKM limbah kulit sepatu yang bisa disulap menjadi kerupuk kulit kematian. Lalu, mendengar bisnis itu, entah di mana otak si Heru, ia malah mau-mau aja membantu Jarot untuk mengumpulkan limbah-limbah sepatu agar Heru dan si Jarot bisa cuan parah. Kesokan harinya, mulailah si Heru mengumpulkan limbah itu, tapi berhasil dilihat oleh bosnya yang entah kenapa di film ini bos selalu memakai dasi dan stylish seperti ini, padahalkan kerjanya di pabrik. Namun, walaupun dilihat oleh bosnya, si Heru pun berhasil menggunakan cangkem kebohongannya agar bosnya tak curiga kalau Heru akan menggunakan limbah tersebut. Saat itu, si Jarot yang menunggu Heru menggunakan bit embernya, ia pun berhasil mendapatkan limbah sepatu itu, bahkan sebanyak dua karung. Lalu, dengan senang hati, Jarot pun cepat-cepat pulang agar bisa menuangkan ide-ide kreatifnya lebih dalam lagi, sedalam lautan cintaku padamu. Tapi di sini, kita tak diberitahu bagaimana cara membuatnya, yang mungkin karena rahasia perusahaan, karena di sini tiba-tiba aja kerupuk kulitnya udah jadi dan siap dipasarkan oleh istrinya yang tak tahu apa-apa ini. Dimana dengan semangat 14.045, Lilis pun dengan gampangnya menjual kerupuk kulit, karena ya para figuran ini sudah diberi duit oleh sutradara untuk membeli kerupuk itu. Gila, dari segala penjuru, datang terus pembeli. Hal hasil, di hari pertama pun lilis cuan parah, karena kerupuk kulit kematian itu berhasil diborong oleh para figuran yang sekarang mungkin sudah terbenetkan. Nah, melihat hasil cuan parah itu, kesokan harinya dibuatkanlah kerupuk kulit kematian yang lebih banyak lagi, tapi kali ini para figuran yang ternyata masih login di dalam film menolak membeli kerupuk itu karena rasanya seperti sempak kuntilana. Dan mendengar keluhan rasa dari figuran itu membuat mental si Lilis seketika Don lalu memutuskan untuk pulang aja ke rumahnya. Di sisi lain ada si Jarod yang cewdean limbah kulit sepatu, tapi sayangnya kali ini Heru memberikannya lebih sedikit karena takut dicurigai oleh bosnya. Ketika si Lilis sampai di rumah, Jarod pun menanyakan perihal kerupuk kulit yang tak laku sama sekali, tapi bukannya memperbaiki rasa dari rasa sempak kuntilanak menjadi sempak genderuo, eh si Jarod malah mengancam Lilis dengan berkata seperti ini. Akibatnya kopinya mau dijatuhin terus gitu. Nah karena Lilis tak mau kopi kapal Perry-nya dibuang sia-sia, ia pun mulai berjualan kerupuk kulit lagi, ya walaupun rasanya masih sama. Tapi kali ini dengan perjuangan yang ekstrim, akhirnya kerupuknya bisa laku 10 biji dibeli oleh figuran ini. Dan berwajah kerupuknya laku, tiba-tiba kepala Lilis mengalami nyeri otot, sampai akhirnya ia memutuskan untuk shoot down sebentar. Beruntung kalau itu ada dua figuran yang dengan sigap memapas si Lilis membawanya pulang, dan berwajah sadar datanglah sang dajal berkata seperti ini. Lah, aku kan emang glowing mas. Nah, akibat keglowingan dari si Lilis ini membuat si Jaro tak percaya kalau istrinya lagi sakit, dan tetap saja menyuruh Lilis berjualan kerupuk kulit kematian itu sampai habis. Kala itu, si Lilis yang menyesal sudah jadi glowing, ia pun sambil membawa keresek liloan itu, tetap saja mencoba menawari kerupuk kulit kematian ke para warga. Namun karena sekarang kerupuk kulitnya sudah hadir dengan varian rasa sempak generu, bu, para figuran pun berbondong-bondong membeli kerupuk itu. Lu ngidama penyari sakit, bu. Bisa-bisanya borong kerupuk, loh. Tapi anehnya, masa ia langsung dikasih gitu aja, nggak ngitungin berapa jumlahnya semua. Yang beli agak-agak, eh yang jual lebih agak-agak otaknya. Nah, ketika sampai di rumah, Lilis pun langsung menyerahkan uangnya ke si Jarot. Kala itu, kebetulan ada seorang pengemis offline, karena sekarang sudah pada online, bahkan sampai mampu beli ninja. Di mana berwajah si Lilis memberikan sedekahnya, Jarot pun langsung menyepak pengemis offline itu dari sana. Singkat waktu, beberapa bulan kemudian, akhirnya si Jarot pun bisa membeli motor nameknya hasil jual kerupuk kematian. Bahkan dengan beberapa bulan saja, si Jarot mampu merekrut banyak wielder untuk bekerja bersamanya. Sampai-sampai, sekarang usaha kerupuk Jarot sudah bisa dipesan melalui aplikasi Alibobo dan juga Amazon.com. Eh, Bobon sentosu tumben kali main film lagi. Nah, setelah dua tahun kemudian, akhirnya Jarot pun berhasil membuka pabriknya yang baru dan tentunya dengan stok persediaan bahan kerupuk kulit kematian yang lebih banyak lagi. Dan karena kerja keras jalur neraka itu, kini Jarot pun mampu membeli rumah segede gaban ini, bahkan istrinya juga sudah mendapatkan kehidupan yang sangat layak. Sampai si Dajal ini pun datang marah-marah kelilis, karena ia telah membiarkan anaknya memakan kerupuk buatan bapaknya. Kesokan harinya, setelah memakan kerupuk buatan bapaknya, eh ya, anaknya pun tiba-tiba menjadi lemas dan ketika dibawa ke rumah sakit, beruntung Lilis memilih dokter wanita sehingga anaknya tak jadi terbenetkan, melainkan hanya mengalami keracunan makanan. Itu mah makan namanya dek, dek. Nah, mengetahui anaknya sempat makan kerupuk kulit, ia pun mulai curiga dengan adonan si Jarot, entah pakai daki-daki kuku tangan atau daki-daki kuku kaki, karena gara-gara kerupuk itu anaknya sampai hampir terbenetkan. Lalu ketika sampai di rumah, ia pun menanyakan tentang adonan kerupuk kulit itu ke si Jarot, namun Jarot yang capek di spam pertanyaan, ia pun menjadi marah-marah sampai ingin mengakik Lilis dari rumahnya. Kemudian kesokan harinya, ketika si Heru hendak mencuri limbah kulit sepatu lagi, ia pun akhirnya ketahuan oleh bosnya yang selalu stylish ini. Hal hasil karena kejadian itu, Heru pun harus diki hari itu juga. Tak sampai di sana saja, sial si Heru ketika ia sampai di rumah, dikejutkan lagi Heru dengan anaknya yang sudah terkikan dari kehidupan akibat membuat konten mukbang kerupuk kematian dari si Jarot. Ibu yakin dia makan kerupuknya dari Pak Eko? Loh, 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 kok suara lu gitu, Bang? Nakak kali lah. Nah, kibat terbenetnya anak Heru, ia pun lalu datang ke rumah si Jarot untuk menuntut keadilan, tapi pada ia walaupun bentukan badan Heru ini lebih laki ketimbang si Jarot, ia tetap saja harus menjadi letoiman di hadapan si Jarot, karena Jarotlah pemeran utamanya. Lebih baik. Pergi! Pergi! Tiba-tiba sebuah retakan bumi yang tak bisa diprediksi oleh BMKG pun muncul di sana, yang merupakan ini sebuah pertanda kalau sebentar lagi Jarot akan terkena ultimino. Nah, setelah malam berlalu, di pagi harinya datanglah si Lilis ke pabrik suaminya, karena ia sangat curiga apa yang ada di balik pintu dengan tanda larangan itu. Setelah Lilis masuk, ia pun langsung berdebat dengan Jarot, karena Jarotlah memasak kerupuk kulit menggunakan limbah kulit sepatu. Mendengar istrinya yang cangkemnya sekencang ninja H2R itu, Jarot pun tak sengaja menggedik sebuah penggorengan berisi minyak panas, sampai-sampai Jarot pun harus dibawa ke rumah sakit. Tapi dengan gobloknya ini si Lilis malah memilih dokter wanita, jadinya film ini tak segera selesai. Dimana si Jarot ini tak jadi dibenetkan, melainkan hanya diberi saran aja oleh si dokter untuk tak sering-sering GB dosa, dan menyarankan Lilis kalau Jarot melakukan pengGB-an dosa lagi, sangat dianjurkan untuk memilih dokter laki-laki. Namun ketika pulang dari RS, si Jarot pun mengancam Lilis untuk tak mendengarkan saran dari dokter tadi, dan di hari itu juga, ia pun tetap saja membuat varian kerupuk rasa baru, yaitu rasa bau-bau duit rakyat. Tapi tak lama kemudian muncullah Bobon Sentosa yang marah-marah karena belum digaji, namun dengan izi-pizi karena mungkin belum makan, Bobon pun dengan gampang diusir dari sana. Nah, merasa dirinya tak cukup kuat, Bobon Sentosa pun langsung memanggil para pasukannya dan langsung otw ke pabrik si Jarot. Sementara si Jarot yang berusaha menyempurnakan varian rasa bau uang rakyat, dari luar ia pun mendengar suara-suara figuran yang ingin meminta kenaikan gaji, dan karena ia tak mau menaikan gaji karyawannya, Jarot pun bersembunyi di ruangan peracikannya, tapi tetap saja ia berhasil digerbek dan ditangkap oleh figuran yang sudah full item ini. Dimana kali itu tanpa sengaja sebuah api pun tiba-tiba muncul lalu membuat pabrik Jarot yang sudah dibuat 2 tahun lamanya harus mengalami kebakaran. Widih, bombe mana bombe? Tumben kali ya apinya agak real gini. Saat itu Jarot yang ingin menyelamatkan racikan varian terbarunya harus tershootdown-kan di sana, dan ketika para figuran ini ingin menyelamatkannya, yaitu bukannya dibuat keluar malah ditaruh di sana. Dimana titik tidak masuk akalnya? Nah, kibat para figuran yang ceroboh ini bukannya dibuat keluar si Jarotnya, jadinya si Jarot harus tershootdown-kan permanen alias terbenet-kan. Setelah keesokan harinya, mulailah upacara pemandian si Jarot, dimana tiba-tiba air di area kampung itu mengalami kekeringan, sampai figuran ini hanya bisa mendapatkan 1 ember air. Ciii, ayolah senyum dikit, apa? Kemudian selesai dimandikan, mulailah si Jarot dikafankan, tapi saat baru aja ditaruh di kain kafan, kain kafannya berubah menjadi warna hitam. Dimana ceritanya, setiap si Jarot diletakkan di kain kafan, kain itu seketika berubah menjadi warna hitam, seakan-akan mencerminkan masa depan kalian. Nah, karena para warga yang sudah muak mengganti kain kafan secara terus-menerus, akhirnya dikirim saja si Jarot ke pemakaman, tapi saat di jalan sebuah Johnson, spek kiri pun tak sengaja pamer skill of fruit-nya, sampai jenasa Jarot pun harus terguling-guling ke tempat pembuangan sampah. Dan brojak randa itu hendak dibuka, taraaa, si Jarot pun malah berflicker ke suatu tempat yang membuat seluruh warga terbagongkan. Ketika hendak mencari Jarot dengan menghanduskan bobo dosanya, para warga pun akhirnya menemukan Jarot yang ternyata salah berflicker ke sebuah lumpur hisap yang sangat real banget tentunya. Kala itu, tiba-tiba cuaca pun menjadi hujan yang membuat lumpur hisap itu menghisap semakin kencang. Alhasil jenasa si Jarot pun akhirnya bisa dihisap secara utuh. Buset, itu lumpur hisap apa corcoran semen dah. Oke, pesan immortalnya di sini. Kita belajar dari si Jarot dengan menggunakan barang-barang seadanya, ternyata mampu mendirikan sebuah pabrik yang sangat banyak, bahkan Jarot bisa jadi kaya raya dengan waktu hanya 2 tahun saja. Tapi ujung-ujungnya, ia juga harus mati secara nggak jelas, sampai jenasannya pun harus tenggelam di kolam corcoran semen. Jadi kesimpulannya, siapapun yang kaya secara instan, yakinlah suatu saat nanti akan terbuka kedoknya. Kayak si Jarot tuh, ya kali berwajah jadi pengangguran, eh 2 tahun kemudian udah jadi kaya raya. Ups!